hai 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 semua assalamualaikum jumpa lagi di channel YouTube dapur Bunda Jeva apa kabar semuanya semoga semuanya sehat walafiat dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala jalan urusannya amin Allahumma amin Alhamdulillah ya teman-teman disini aku masih bisa share kegiatan aku masak untuk memasak ya di video kali ini aku mau masak semur daging sapi yang simple enak dan mudah cara buatnya tanpa presto lagi yuk simak videonya hingga selesai disini aku sudah siapkan setengah kilo daging sapi yang sudah kita potong-potong seperti ini ya potong-potongnya setelah sesuai selera Bunda aja ya oke bun nah disini bumbunya cukup simpel ya cukup diiris-iris saja tidak perlu untuk diulak-ulak ya Nah ini aku lagi potong-potong satu buah bawang bomba ya tambahkan empat cium bawang bawang putih bawang putihnya kita geprek dulu ya bun ya kemudian kita potong-potong sesuai selera tambahkan satu ruas jari jahe ya yang sudah digeprek kemudian satu batang serai tiga lembar daun salam dan tiga lembar daun jeruk selanjutnya kita siapkan wajan lalu masukkan daging sapi yang sudah dipotong-potong kemudian masukkan bumbu yang sudah kita iris tadi ya ada bawang bombay bawang putih kemudian bumbu aromatiknya daun jeruk daun salam dan selera ya lalu tambahkan satu bungkus lada bubuk tambahkan juga 1 sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh garam ya atau bisa lebih pokoknya bumbu sesuai selera ya teman-teman tambahkan satu gendul ya eh gula merah atau gula aren tambahkan juga gula pasir aku disini pakai 1 sendok sendok makan ya kemudian kita bisa tambahkan kecap manis secukupnya saja juga tambahkan air 1 liter kemudian selanjutnya ini diaduk rata hingga tercampur rata dan ini akan kita masak hingga empuk dan matang dan jangan lupa nanti ini akan kita tutup dengan penutup panci oke kita lihat ya ini airnya sudah asat dan pastinya bumbunya sudah meresap ya bun ya ini akan kita aduk rata ya ini rasanya sudah cukup ya menurut aku ini bisa kita matikan apinya ini cocok banget ya buku buat nanti buka puasa atau menu sahur kalian oke sekian video kali ini like jika kalian suka dengan video ini semoga video ini bermanfaat dan selamat mencobanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you